Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dalam program BBS yaitu Bincang Bincang Santai Kali ini saya ada di kampung baru ya Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran Kabupaten Ingin menemui salah satu calon yang ada di Desa Banjaran Wetan Untuk itu, mari kita temui salah satu warga Salah satu warga yang ada di depannya rumah Pak Calon Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bagaimana, bagaimana, bagaimana sehat? Sehat Saya mau nanya kami ke Pak Calon Pak Calon atau Pak, siapa di sini? Pak Deddy Pak Deddy Pak Deddy Terus ada istilah Deddy Guru ya Iya Betul lagi ada? Ada Pak, bagaimana resumen Bapak dengan adanya niat Pak Deddy Guru? Bagaimana menurut Bapak sangat cocok untuk menjadi Kepala Desa di sini? Sangat cocok sekali Pak Karena mungkin basicnya juga ya Katanya dari pendidikan ya Pendidikan terus juga di Lembaga Desa ya Kalau tidak keberatan nih Saya mau minta di atas Silahkan 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 Oh silahkan Pak Oh silahkan Pak Silahkan Pak Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Pak Ya atur dulu Pak Terus di jajah Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program BBS Yaitu Bincang Bincang Sampai Kebetulan saya ada di daerah apa nih Pak? Kampung Baru Pak Kampung Baru, Desa Banjaranetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bagaimana Pak? Sehat? 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 Alhamdulillah Pak Maaf, dengan Bapak siapa? Saya perkenalkan Pak Nama saya Deddy Ronadi Pensiunan dari guru Sudah pensiun ya? Sudah pensiun selama satu tahun Di daerah mana Pak? Itu bekerja, Alhamdulillah Pak Bekerja di Desa Banjaranetan, masih di lingkungan kami sendiri Iya, Bapak asli orang Banjaran Pak ya? Iya, asli orang Banjaranetan Kalau keluarga masih di Banjaran? Keluarga, Alhamdulillah semuanya masih di Banjaran Tidak ada yang jauh Pak Bapak mungkin seorang tenaga pendidik juga ya? Terus sekarang ada niat sekarang mencalonkan Kepala Desa Iya Ketertarikan itu didasari apa Pak? Apa Bapak ingin menjadi pejabat atau mungkin ingin misalkan memajukan daerah? Gimana Pak? Jadi begini Pak Hakikatnya saya mencalonkan Kepala Desa itu terutama Pertama sekali ingin ada perubahan dan selipikan di dalam segala bidang Bukan berarti sekarang itu tidak ada kemajuan Tapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki Melah diperbaiki, ditingkatkan kembali Agar Banjaranetan itu menjadi desa benar-benar mandiri sendiri Jadi akan lebih tingkatan lagi Iya, itu sekali Bapak untuk mencalonkan Kepala Desa Selan mencalonkan Kepala Desa Bapak untuk daerah Banjaranetan sendiri nih Berapa ya Pak? Banjaranetan itu Kalau masuk dalam lingkungan paling besar Iya, Rw ini jumlah Rw ini 20 Rw 20 Rw, kalau Rw ini berapa nih Pak? Rw 92 Rw Jumlah penduduk 18.000 Pak Hak pilih 13.435 Begitu banyak Pak ya Jadi bapak-bapak latar belakang juga dari lembaga desa Pak ya? Latar belakang memang saya dari kelembagaan desa Berapa? Dua periode di mana posisi dulu selaku lembaga BPD Berapa lama dua periode? Dua periode Dua periode Pak Tidak Tidani, yang menurut Bapak Yang sangat priotaskan untuk peningkatan Salasannya apa Pak Tidak? Kalau melihat potensi desa Banjaranetan yang perlu ditingkatkan Pertama Pak keamanan Keamanan Kedua Pak Banjaranetan itu yang disiplinikan melihat pemikiran kami Kurang adanya Pak Respon Respon Untuk membentuk suatu kemasyarakatan Yang selalu mengutamakan bermusawarah Pak Jadi siang bermusawarah Jadi kelihatan Maksudnya bermusawarah dengan? Bermusawarah dengan masyarakat dengan pemerintahan desa Sebab kenapa Pak? Sebab Kalau masyarakat desa kurang diajak bermusawarah Pak Tidak akan ada solusi yang baik Apa kelemahan dan apa keunggulan Jadi kami mungkin nanti bila betul-betul Allah mengizinkan Musawarah pertama yang akan diutamakan Diutamakan Sekarang kan harus tetap sepahan Pak Musawarah mupakan Mungkin Bapak ketertarikan untuk sekarang maju di Pilkades Bejar Wetan Salah satunya itu enggak ya Pak? Ya itulah Kalau itu pembangunan apa nih? Yang harus betul-betul ditingkatkan menurut Bapak itu Pertama Pak Kalau pembangunan Dengan saat ini sebetulnya sudah cukup memadai Cuman Ada hal-hal yang perlu dibenahi Terutama untuk Seperti Pak UKM UKM Ya UKM Itu pembedahan masyarakat Salah satunya UKM apa nih? Di sini yang harus kita potensi Salah satunya apa nih? Salah satunya Pak UKM dalam bentuk operasi Terus Bumdes Harus ditingkatkan Sebab kenapa Pak Di Banyaran Wetan itu Pak Banyak bank-bank yang bermunculan Pak Kayak Bang Emok itu kan? Ya Kayak Bang Emok itu Pak Tren juga di sini ya? Banyak perempak Bukan piral Mungkin di Banyaran Wetan itu Piral katanya Ada Bang Emok yang sangat berajar rela Ya Mungkin dengan pola pemikir itu Pak Apa Tercentukan pemikiran Bagaimana membenahi ekonomi ya Pak ya? Ya, ya Jadi untuk menghindari Meminalisir Pak Bang Emok Mungkin Dari pemerintahan desa itu Seorang pimpinan harus berani Pak Harus berani Mengambil sikap Bagaimana Agar Bang Emok itu Bisa diminalisir Ya Dengan salah satu mungkin Pak Pemberdayaan Pemberdayaan Kedua Membentuk operasi Operasi Yang bertanggung jawab Kepada Bumdes Itu salah satu Untuk sementara ini Mungkin Bumdes jalan Pak Berjalan tapi Belum meningkat itu kan? Kalau berjalan Pak Tiap tahun berjalan Jadi susah untuk di Bumdes Pak Kira-kira Kalau yang terbentuk Saya aku kasih Untuk pemberdayaan masyarakat Salah satunya Pengusaha apa di sini Pak Kebanyakan Akan kebetulan Pak Banyaran Wetan itu Notabene sebagai pengusaha Kurupuk 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 Edun itu Sudah mendunia Pak Kurupuk Edun Terus yang lainnya apa Pak? Yang lainnya Dorok dok Dorok dok Yang lainnya Cuman Ya Makanan ringan Jadi Ya makanan ringan lah Kalau kerajinan-kerajinan ada di sini Pak? Nah Kerajinan-kerajinan Belum ada Pak Kalau menikah Kalau Bapak ini terjadi Akan disimptakan juga Ya Salah satunya mungkin Kerajinan Pak Terus kegiatan kesenian dan olah Saya Ini saya Bapak tertarik dengan Pembicaraan dengan kesenian Kesenian apa? Tira-tira Kalau Bapak Menjadi kepadanya Ya harus betul-betul Ditingkatan Salah satunya kesenian Pak Begini Pak Justru Banyaran Wetan itu Barometer untuk Bermacam-macam Kesenian Pak Di antaranya Pak Seniman juga ya? Ya banyak seniman Pak Di sini Pertama Pak Senila semacam lain Sekali itu Ada disini Ada Ada Terus Pencasilat Pegeluan Pencasilat Ya macam-macam lah Semuanya Calung Ada Bahkan sekarang Masyarakat Khususnya masyarakat Dari Ciamerang Kesana Pasar Biat-biatnya Dalam bentuk kesenian Jadi Kalau Lebih Ditingkatan Atau mungkin Disupport Itu Harapan Kalau Bidang Pelahraga Nih Karena Bapak Juga Pencinta Olahraga Juga Kira-kira Olahraga Apa Disini Yang Berkembang Di Desa Ini Apa Olahraga Di Banyaranget Tanpa Yang Terutama Yang Banyak Dilaksanakan Oleh Para Kau Pemuda Di Banyarangetan Itu Banyak Klub Sepak Bola Yang Hampir Satu Tahun Dua Kalima Ada Kelaksanaan Pertanding Prestasinya Lumayan Pak Lumayan Bulut Tantis Tenis Meja Saya Menanyakan Kalau Di Bidang Keagamaan Gimana Pak Alhamdulillah Pak Masyarakat Banyarangetan Kalau Melihat Dari Bermacam Keagamaan Yang Ada Banyarangetan 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 Perbedaan Menjadikan Salah Satu Modal Utama Kebaikan Masalah Agama Keagamaan Jadi Keagamaan Yang Ada Di Daerah Banyaran Sangat Banyarangetan 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 Maju Juga Terus Sekarang Bapak Bisa Andainya Bapak Menjadi Kepadesa Untuk Bidang PKK Apa Yang Menurut Bapak Yang Harus Lebih Di Tingkatan Apa Kegiatannya Menurut Saya Selaku Yang Pernah Duduk Di BPD Dua Kali Periode Pak Jadi Sangat Tahu Sekalilah Tentang Kegiatan Kegiatan PKK Yang Mana Dari Dulu Juga PKK Banyarangetan Selalu Tidak Ada Masalah Tidak Ada Permasalahan Yang Tidak Dapat Dimusawarahkan Jadi Segala Kebutuhan Misalnya Begini Pak Dari Sekian 20 RW Itu Membutuhkan Alat-alat Untuk Dilingkungan KRWA Kepala Desa Alhamdulillah Pada Saat Itu Memberi Bantuan Lewat Dana Desa Kepada Berbagai RW Jadi Kalau PKK Banyarangetan Ini Pak Katakan Apakah Yang Dibilang Maju Tidak Ada Tidak Ada Prestasi Mungkin Banyak Pak Sebab Dulu Juga Karena Dari MTB Yang Datang Sini Jadi Sudibanding Sudibanding Pernah Dua Kali Itu Jadi Banyarangetan Itu Kalau PKK Sekarang Dibiarkan Untuk Stunting Pak Iya Stunting Mudah-mudahan Lepas Dari Stunting Kalau Untuk Karangtaruna Pak Ya Hal Ditu Yang Dengan Karyanya Karangtaruna Kira-kira Apa Pak Sebentar Bulu Pak Jangan Dulu Dijawab Kita Rehat Setelah Lanjutkan Setelah Pariwan Pemirsa Masih Dalam Acara Program BDS Yaitu Bincang Bincang Sante Bersama Bapak Calon Kepada Kepada Seperti Bajar Wetan Ya Pak Kita Lanjutkan Lagi Tadi Pertanyaan Saya Tentang Karangtaruna Menurut Bapak Apa Yang Perlu Disupport Perlu Misalkan Dibina Bapak Untuk Karangtaruna Supaya Menujam Pemajuan Desa Alhamdulillah Pak Kami Selaku Pribadi Sebagai Calon Ya Katakanlah Baik Yang Kekurangan Katakanlah Kekurangan Masih Banyak Yang Harus Dibenahi Dalam Hal Karangtaruna Pak Banyaranggetan Itu Seakan Akan Padam Pak Kurang Kalau Misalnya Begini Kalau Karangtaruna Di tiap RW Pak Di tiap RE Itu Udah Tentu Ada Setiap Karangtaruna Cuman Di tingkat Desa Kurang Akhir Jadi Saya Berbicara Apa Adanya Tidak Bisa Untuk Meningkatkan Itu Kira-kira Apa Diberdayakan Apa Dikantaruna Karena Bapak Kan Punya PR Kalau Seandainya Bapak Menjadi Peradesa Ini Perbekeran Untuk Menguriangi Beban Pengangguran Salah Satunya Karangtaruna Itu Harus Berdaya 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 Itu Bagaimana Mungkin Seorang Kepala Desa Harus Mungkin Konsep 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 Disana Kita Bisa Memperdayakan Dari Semua Pemuda Yang Ada Di Banyaran Rekat Itu Kita Bina Dengan Pelatihan Yang Berubangan Dengan Pekerjaan Mereka Apa Yang Dibutuhkan Perbekelan Perbekelan Teknisi Itulah Mungkin Pak Yang Perlu Dibenahi Karangtaruna Banyaran Kita Harus Bisa Menciptakan Kekompakan Dari Suatu RW Dan RW Disatukan Dalam Wadah Satu Wadah Di Desa Banyaran Wetan Karangtaruna Desa Sekarang Tidak Ada Tapi Kurang 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 Tapi Kalau Karangtaruna Di Salah Satunya Begini Pak Kan Kalau Dalam 17 Agustus An Aneh Kata Kita Mempengarasi Hari 17 Agustus Seperti Sekarang Seperti Sekarang Sebetulnya Itu Desa Itu Bisa Menampilkan Pak Berbagai Kreasi Seni Yang Ada Di Banyaran Di Bawa Naungan Karangtaruna Desa Masing 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 Jadi Ada Kekurangan Pak Pak Kalau Saya Tadi Kan Belum Sebelas Itu Tentang Pembangunan Jalan Kira-kira Bapak Perlu Lagi Ditingkatkan Untuk Menjadikan Karena Walaupun Itu Anggilan Dan Pemerintah Kira-kira Bapak Ini Untuk Pembangunan Jalan Atau Tidak Untuk Meninjang Pemajuan Banyaran Salah Satu Mungkin Pak Jalan Sangat Perlu Sekali Mengingat Infrastruktur Di Mulai Dari Daerah Perkotaan Dengan Daerah Perkampungan Jadi Ada Ada Dua Masalah Di Banjaran Melesan Itu Pak Ada Daerah Perkotaan Dan Ada Daerah Perkampungan Dimana Mungkin Pak Untuk Perkampungan Sangat Butuh Sekali Tentang Infrastruktur Perjalanan Terutama Pak Jalan Jalan Yang Di Bawah Naungan Kabupaten Provinsi Teru Ada Pembenahan Perbaikan Bapak Boleh Lihat Sendiri Bagaimana Di Daerah Jalan Sampai Sudah Sudah Busat Jadi PR Bapak Itu Salah Satunya Yang Harus Diberdayakan Mungkin Tentang Infrastruktur Memang Banyarangletan Itu Sangat Terus Alis Karena Banyak Petani Petani Sangat Membutuhkan Akses Jalan Itu Pak Kalau Jalan Sama Gang Aja Karena Wilayah Banyarangletan Itu Pak Terdiri Dari 20 RW 92 RT Mungkin Luas Banyarangletan Itu Sangat Luas Sekali Berbeda Dengan Desa Yang Lair Karena Itu Pak Banyarangletan Dalam Hal Infrastruktur Kalau Boleh Saya Katakan Pak Baru Mencapai 40% Masih PL Masih Banyak Silahkan Lihat Mungkin Sekali Waktu Bisa Melihat Kesana Kemarilah Bagaimana Infrastruktur Banyarangletan Jadi Pak Bukan Berarti Tidak Ada Perhatian Dari Pemerintah Bukan Karena Banyaknya Pak Saking Luasnya Itu Terus Bapak Kemarin Sudah Ada Pengundian Nomor Berapa Pak Untuk Bapak Kebetulan Pak Nomor 5 Nomor 5 Ini Mungkin Bapak Ini Ya Ini Pak Kebetulan Ini Nomor 5 Mungkin Pak Ada PC Dan Misi Apa Bapak Apa Sekarang Menjadi Calon Bapak Bapak Bisi Misi Saya Apa Kita Jangan Dilejutkan Kita Tunggu Setah Pariwara Berikut Ini Masih Dalam Program BBS Yaitu Bincang Bincang Santai Bersama Salah Satu Calon Kepala Desa Banyan Bapak Kita Lanjutkan Nanti Tadi Yang Tadi Saya Tertunda PC Dan Misi Bapak Apa Salah Satunya Apa Boleh Dilihat Bapak Kalau PC Udah Jelas Pak Dengan Inman Dan Pak Demi Terus Wujudnya Keadilan Kesejahteraan Kemamuran Yang Bersih Daripada Salah Satu Penyalahgunaan Untuk Memajukan Wilayah Warga Desa Banyara Besa Yang Lainnya Misi Kami Pak Misi Saya Terutama Pertama Pak Misi Harus Ada Reformasi Reformasi Tingkat Perangkat Desa Yang Bukan Berarti Reformasi Itu Menggantikan Salah Satu Atau Mencobot Seseorang Bukan Tapi Reformasi Itu Bisa Menempatkan Diri Pak Dengan Keproposionalan Seseorang Andai Kata Kami Selaku Buruk Tentu Disimpan Nanti Di Dalam Bidang Pendidikan Itulah Tepoksi Tepoksinya Tepat Guna Pak Kedua Mungkin Pak Kedua Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Bersih Bersih Jujur Dari Bersih Jujur Dari Penyalahgunaan Wawenang Dan Tantaransi Pak Secara Bermusawarah Menggunakan Musawarah Mupakat Untuk Penerimaan Bantuan Dari Pemerintah Yang Lainnya Salah Satunya Pak Kami Baca Pak Menyelenggarakan Pemerintah Secara Terbuka Dengan Masyarakat Jadi Saya Ini Harus Transparansi Makanya Saya Punya Punya Tujuan Pak Desa Desa Itu Jika Ingin Maju Harus Bermusawarah Bermusawarah Dan Bersawarah Tanpa Musawarah Kita Akan Tertinggal Tertinggal Bapak Bikin Harapan Masyarakat Apalah Karena Bapak Perlu Dukungan Mereka Apa Yang Diharapan Masyarakat Untuk Terwujudnya Cita Menjadi Kepala Desa Apa Salah Cita Cita Kami Terhadap Masyarakat Pak Satu Mungkin Masyarakat Sudah Pintar Bisa Memilih Yang Terbaik Bagaimana Untuk Mengambil Keputusan Mencari Pimpinan Yang Baik Pak Itu Salah Satunya Ada Pun Dari Pribadi Pribadi Saya Yang Mudah Mudahan Masyarakat Bisa Berpikir Bagaimana Mencari Pembinaan Yang Baik Sebab Siapapun Yang Terpilih Mungkin Masyarakat Terbaik Di Wilayah Banyar Mekan Itulah Silahkan Bapak Untuk Masyarakat Menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Kami Tujukan Kepada Masyarakat Desa Banyar Orang Lektan Yang Berada Dalam Kewilayahan Masing-masing Jangan Lupa Pada Tanggal 11 Oktober 2023 Datanglah Ke TPS Masing-masing Dan Jangan Lupa Juga Coblos Nomor 5 Atas Nama Dedy Lunadi Bapak Dan Ibu Yakin Kami Akan Melaksanakan Pemerintahan Desa Banyaran Lektan Secara Amanah Terutama Bisi Yang Akan Saya Terapkan Berdekatan Dengan Masyarakat Kecil Menggunakan Metode Musawarah Demi Mupaka Terima Kasih Bagus Sekali Bapak Dengan Bisi Dan Misinya Sangat Semangat Sekali Mudah-mudahan Apa yang Cinta-cindakan Yang diharapkan Bisa terkabul Amin Harapan Itu Akan Memajukan Desa Banjaran Amin Terima kasih Bapak Apa Waktunya Sama-sama Bapak Mohon Bapak Berjumpa Lagi Terima kasih Bapak Sekian Acara BWS Dari Desa Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Balu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawaii 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 Terima kasih telah menonton!